hai 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 Oke berjumpa lagi sama saya di channel garasi otomotif kali ini kita akan membuat racle multi-fungsi dari rantai bekas ini kita buat dulu untuk press kalipun rem jagram yang bisa masuk atau macet dan juga bisa digunakan untuk menekan bagian yang mungkin dibutuhkan untuk tahanan ya seperti benton ataupun sebagainya Oke langsung saja bahan-bahan yang harus kita siapkan disini sudah saya siapkan rantai bekas dan sudah saya potong untuk ukuran pemotongannya bisa kalian sesuaikan menurut kebutuhan saya juga ulir ini terserah mau kalian sediakan ukuran berapa disini saya menggunakan ukuran 24 agar lebih tahan dari dan ini terkuat dari galvanis caranya sangat simple itu kalian potong dulu rantainya sekitar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 mata ya kalian ingin membuatnya lebih panjang itu tersebut tersebut tergantung keperluannya caranya caranya disini untuk rantainya tinggal kita las pada murnya atau kalian bikin plat sebentar oke kalian bikin plat seperti ini kalian buat dua agar posisinya seimbang ya jadi posisi rantainya harus lurus kita pakai tidak rata kemudian untuk berikutnya muornya bisa kalian jelas pada bagian bawah dan nanti akan terbentuk menjadi seperti ini ya kurang lebih seperti ini cuman untuk variasi atau modelnya bisa kalian sesuaikan disini saya menggunakan plat di bawah dan di atas agar lebih seimbang oke langsung saya kita uji coba disini saya menggunakan kaliper cakram untuk vario vario lama atau CRF seperti ini langsung kita tekan ini untuk pistonnya sudah masuk sudah saya tekan ini tinggal kita putar dan semakin kita putar kulirnya akan semakin menekan kalipernya apakah masih ada yang kurang jelas ini trekker yang paling simpel dan serba guna untuk bagian bawahnya bisa dikasih plat juga usahakan platnya yang ada lubangnya agar nanti bisa dipakai jika kalian ingin mencabut pen seher yang macet ya jika ingin mencabut pen seher kalian tinggal kasih bau 12 untuk mendorong pennya kemudian pasangkan kemudian kalian putar ulirnya sebelumnya buat yang belum subscribe silakan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan juga like serta komen agar kita lebih bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat kurang lebih seperti ini jika masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan melalui kolom komentar dan ini untuk ukurannya kalau yang kalian ingin menambah panjang silakan dan sebaliknya jika ingin lebih kecil atau pendek juga silakan itu tergantung dari seni kalian masing-masing ya oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di konten berikutnya jika ada yang ingin request konten silakan di kolom komentar selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati